Halo 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 Bro Iya Thank you banget Bro ya It's your time It's your life Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yang sudah memberikan giveaway sebesar 1 juta rupiah kepada saya Terima kasih 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 Sangat bermanfaat buat saya dan keluarga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya bisa menang Terima kasih Terima kasih, Pak Indra, hadiah giveaway-nya. Terima kasih buat, Pak Indra Kesuma yang telah memberikan saya giveaway sebesar 1 juta rupiah. Terima kasih, Pak Indra, untuk hadiah giveaway-nya sebetul 1 juta rupiah. Hadiah ini sangat bermanfaat di saya. Dan teman-teman jangan lupa untuk like, komen, like, youtube-nya. Terima kasih. Terima kasih juga, udah mau menunggu lama, Pak Indra. Iya, Pak Indra. Dan ini tadi timnya berarti dari Jakarta langsung ke Medan tadi ya, Pak Indra? Dari Jakarta, dia kayak ini dulu sih. Mampir ke Itali dulu, dia. Menterinya ke Itali dulu. Gak, gak, gak. Jakarta ke Medan ya, Jakarta ke Medan. Tadi tim Bro juga udah balik, udah pergi. Tadi mohon maaf kita gak bisa salaman, Bro, karena Corona tadi. Oh, iya, gak salaman juga. Gak salaman, cuman tidak salaman, tetapi kita tetap silaturahmi. Oke, Bro, thank you banget. Ini jamnya pas banget di tangan gue. Pas banget, ya. Dan ada yang mau gue tanya nih, Bro. Ini apa nih, Bro? Kenapa ada kata Richard Mel sama Rolex nih, Bro? Oh, iya. Jadi ceritanya gini, Bro Indra. Ya, gue itu kan hobi jam juga sebetulnya. Nah, jadi gue gitu ke Singapura. Dan gue gitu ke tokonya RM. Oke. Dan mau nanya-nanya lah. Mau nanya-nanya, kita sebelum beli, kita nanya-nanya dulu, betul ya? Bener, bener. Habis itu dikasih katalognya. Habis semua, jadi ada yang di display. Cuman, kapannya udah habis, udah dibeli orang. Ini ya? Lu, lu kan ulang tahun. Nah, itu katalog, gue sebetulnya sayang banget itu katalog. Karena gue, apa tuh? Demen sama demennya. Cuman, gue leleng tahun berarti ini, Bro ya? Gue nyagu Bro Indra aja lah. Thank you banget, Bro. Thank you banget. Bro, sekali lagi. Oh iya, Bro. Ini yang pengen gue kasih tau juga, Bro. Dan sebenarnya waktu gue liat konten lo yang lo beli mobil SLK warna merah itu. Nah, kemarin gue waktu ngelai itu, kapan gue punya mobil yang atap yang bisa dibuka gitu ya? Dan disitu, Bro, ada tunjukin dreambook. Jadi, disini gue juga punya. Jadi, gue terinspirasi dari Bro untuk bikin dreambook juga. Disini gue tulis beberapa goals-goals gue. Gue pengen iPhone 11. Gue pengen gelang Bottega. Cuman, bagi Bro Indra itu, man. Gue pengen silver play button di 2011, tapi 2020 udah tertapai. Gue pengen punya tabungan 1 miliar, udah tertapai juga. Puji Tuhan. Dan gue pengen punya CX-5, udah tertapai. Eh, CX-5 ini ya? CX-5 dan BMW udah tertapai, Bro. Mau liat gak, Bro? Apa-apa? BMW, BMW. Nah, aku udah tiba-tiba dulu. Iya. Iya, dan masih banyak goals-goals lagi yang masih ongoing, belum tertapai. Salah satunya, yang Jet Vogue-nya, Bro. Yang bisa dibuka atapnya. Oh, core seri baru ya. Iya, doain, Bro. Tahun 2023, Bro. Dan, ya, gue pengen... Gue pengen... Itulah banyak banget, ini Jet Pribadi yang paling gila sih, Bro. Bentar, kalau misalnya udah beli, ini gue numpang ya. Boleh, boleh, boleh. Kalau ini 2025 ada juga, Bro. Lamborghini. Tadi itu sebelumnya ada apa tuh? Sebelumnya tuh? Sebelumnya ada, gue liat ada kayak Indonesian Idol. Nah, gue pengen... Gue pengen... Gue udah pernah ikut beberapa ajang pencarian bakat. Di The Voice udah masuk TV juga. Tapi Indonesian Idol tuh belum. Gue pengen masuk TV lah gitu. Ikut Indonesian Idol pengen lelos gitu. Dan ini pengen... Pengen bisa masuk ke acara hitam putih juga nih. Di sini gue tulis juga nih. Hitam putih. Hitam putih ya. Terus pengen... Pengen Instagram-nya bisa verified kayak Bro juga. Pokoknya gloss-gloss kecil sampai gloss-gloss besar. Ini gue tulis di sini, Bro. Keren sih, keren, keren. Verify, hitam putih, Indonesian Idol, ini... Ini ikan, ikan. Bentar, bentar, Bang, ya. Bentar, bentar. Ada orang keluar. Dan satu hal lagi, Bro. Ini yang... Yang kebetulan pas banget. Nah, ini dia Rolex-nya. Dan sekarang udah di tangan gue. Iya. Keren, keren. Jadi total ada berapa Rolex nih? Sekarang masih dua sih, Bro. Masih dua, dua, Bro. Sama punya, Bro. Sama punya, Bro. Iya, pokoknya ya gue mau say thank you buat, Bro. Thank you banget udah menginspirasi gue. Dan pokoknya tetap menjadi berkat buat banyak orang, Bro. Thank you banget. Amin lah. Gue juga thank you banget buat Bro Indra. Iya, siap, siap. Karena diantara sekian banyak orang yang ngebeat, ya. Bocil-bocilnya ngebeat, ya. Ternyata ada yang serius gitu. Iya, amin. Jadi thank you banget buat Bro Indra. Udah mau jadi berkat buat banyak orang. Amin, amin. Iya, itu jadi uang udah didonasiin juga, ya. Udah, udah siap, siap, Bro. Udah didonasiin semua. Keren, si peduli semua. Oke. Dan ya itu kalau misalnya dilihat di Instagram, udah udah disalur-salurin juga. Mantap, Bro. Semoga bisa menjadi berkat buat mereka yang mendapatkannya. Oke. Thank you sekali lagi, Bro. Thank you sama sudah meluangkan waktu juga. Yaudah, pokoknya sukses terus, Bro. Ditunggu jet pribadinya, ya. Amin, amin. Ditunggu jet pribadinya, ya. Amin. Apa? Mudah-mudahan jet pribadinya 2025 terwujud, Bro. Iya. Nih, ntar boleh, Bang, ya. Boleh, Bro. Ntar kalau misalnya Corona udah kelar, ada waktu gue ke Jakarta, ntar kita ngopi bareng, Bro. Siap. Oke. Siap, siap, siap. Thank you so much, Bro. Bye-bye. Apple Watch sekarang, Bro, ya. Iya. Rolex-nya, gak kepikiran beli Rolex lagi? Apa? Gak kepikiran mau beli Rolex atau jam yang lain lagi? Bentar lah, ya. Nanti aja deh, soalnya gue pengen nabung dulu buat nikah, gitu. Cuman belum tahu nikahnya sama siapa, sih. Iya. Mudah-mudahan ya, sempat terwujudlah apa yang menjadi goals dan impian, Bro. Dan mudah-mudahan nikahnya juga, ya. Didatangkan jodoh yang terbaik dari Tuhan, lah, ya. Amin, 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 amin. Oke. Oke deh, Bro. Thank you banget, Bro. Bye-bye. Sehat-sehat selalu dan sukses terus, ya. Yup. Sukses selalu. Tuhan berkati. Bye-bye. Iya, amin. Tuhan berkati. Yeah. Yo, guys. What's up? Bagi Bangko Endrakens, a.k.a. Indrakesuma. Jadi, di video kali ini kita bakal nge-unboxing Rolex. Iya, jadi ini adalah Rolex-nya Jazz No Limit. Ya, kemarin itu mungkin sebagian dari kalian udah tau ya. Gue udah posting juga di Instagram gue. Gue juga udah pernah nge-live bareng dia di Instagram-nya dia. Jadi, kemarin itu dia itu nge-lelang jam Rolex kesayangan dia. Dan gue yang berhasil mendapatkannya di harga Rp260 juta. Ini dia kotaknya. Kita buka dulu nih. Iya, mantap banget, guys. Mantap banget. Sebentar, sebentar. Sebelum kita buka, ya kita bakal cerita sedikit dulu. Jadi, mungkin buat kalian semua yang belum tau. Jadi, kemarin itu gue lah orang yang beruntung yang berhasil mendapatkan Rolex ini di harga Rp260 juta. Jadi, sekian banyak orang yang nge-bet. Dan dia bilang ke gue, gue lah yang serius. Jadi, banyak yang nge-bet. Ada yang nge-bet di angka Rp300 juta. Ada yang di angka Rp280 juta. Tapi, semuanya itu nggak serius bener-bener mau beli, guys. Jadi, kemarin itu buat kalian yang belum tau. Jadi, kalian bisa lihat postingan Jazz No Limit yang ini dulu. Iya, jadi dia itu ngelelang jam Rolex kesayangan dia. Kalau misalnya kalian belum tau, dia itu pernah beli jam Rolex. Dia juga udah pernah post di video YouTube dia yang ini. Nah, jadi dia itu beli Rolex. Jadi, dia punya jam Rolex, guys. Jadi, dia jual jam Rolex itu dalam rangka untuk menggalang dana untuk donasi, guys. Jadi, 100% penjualan dari jam Rolex itu akan diberikan, akan disalurkan melalui MNC Peduli untuk korban terdampak Corona. Jadi, sebenarnya gue itu nggak tau bahwasannya si Jazz No Limit ini ngelelang jam Rolex dia. Gue nggak tau sama sekali, guys. Tapi, gue taunya dari ada salah satu followers gue yang nge-mention gue. Karena pada saat itu, gue dan Jazz No Limit belum follow-followan, guys. Gue memang udah tau beliau. Gue ada beberapa kali nonton video dia. Waktu dia membeli mobil HR-V. Waktu dia beli SLK. Mercy yang warna merah itu yang bisa dibuka atapnya. Nah, pada saat itu, gue udah nontonin video dia, guys. Dan sedikit banyak, gue juga terinspirasi dari kisah sukses dia. Karena dia juga sukses di isunya muda. Dan ternyata, dia dan gue itu seumuran, guys. Sekarang, kita bisa ngobrol bareng dan udah temenan juga, guys. Gara-gara gue beli Rolex dia. Kita jadi ngobrol bareng. Kita jadi temenan, guys. Dan intinya, mungkin di antara kalian yang bingung kenapa gue mau membeli Rolex yang harganya 260 juta. Padahal gue pribadi udah punya Rolex. Jadi, gue itu bener-bener tergerak, guys. Karena dia itu ngejual Rolex dia. Itu untuk donasi, guys. Jadi, gue mikir kapan lagi gue bisa beli Rolex. Karena kebetulan gue memang hobi dan suka dengan jam tangan juga. Gue juga suka Rolex. Gue juga punya ini Rolex GMT di sini. Jadi, gue mikirnya kapan lagi gue bisa ngebeli Rolex. Rolexnya itu bukan hanya sekedar beli, tapi bisa menjadi berkat dan berguna bagi banyak orang. Nah, pada saat itu, pada saat gue ngeliat postingan dia, dia itu bilang, dengan membeli jam ini, kalian itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dia mengatakan seperti itu, guys. Dan pada saat itu, gue yang dari awalnya gak kepikiran apapun, gue ngebet aja gue tulisnya di angka 260 juta. Pada saat itu, gue gak berpikir gue bakal dapat, gitu. Karena gue ngeliat ada yang komen 300 juta, ada yang komen 280 juta. Bahkan gue komen sampai dua kali, guys. Pertama, 260. Yang kedua, gue komen 280. Dan akhirnya, gue dapetin jam ini di harga 260 juta. Oke, kita sama-sama buka jamnya. Iya. Jatuh buku-bukunya. Gila, guys. Keren banget. Dan sekarang Rolex gue jadi dua, guys. Wiss. Keren banget, sih. Thank you, bro, Justin. Jamnya sudah sampai dengan selamat. Iya. Dan, ya, itulah, guys. Bener-bener ganyangka. Akhirnya, gue bisa beli jam Rolex lagi. Dan sekarang Rolex gue udah dua. Ya, nanti gue bakal review mungkin jam ini. Warnanya gold. Warna kesukaan gue juga. Oke, sebentar, gue coba pakai dulu. Apakah pas di tangan gue? Iya. Ternyata pas, guys. Dua Rolex. Iya, roli, roli, roli. Iya, jadi sedikit cerita. Ini bener-bener salah satu pengalaman yang menarik dalam hidup gue. Jadi, di video kali ini gue bakal kasih tau ke kalian kenapa gue mau beli jam tangan Just No Limit seharga 260 juta. Padahal ini Rolex-nya kalau misalnya dijual, ini bisa harganya mungkin masih di bawah itu, guys. Ini harganya cuma sekitar 185 juta. Gue belinya di harga 260 juta. Ya, secara materi, secara uang, gue rugi, guys. Karena jamnya kan harganya nggak segitu. Tapi gue beli lebih mahal. Tetapi kalian harus tau, guys, gue ngebeli jam ini bukan karena gue pengen Rolex-nya. Bukan karena itu. Tapi kalian harus tau, guys. Alasan utama gue mau beli jam ini adalah karena gue tau ketika gue mau beli jam ini, uang yang gue berikan untuk jam ini, itu akan diberikan dan akan dibagikan untuk orang lain. Untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi, gue mikirnya kapan lagi gue bisa dapet Rolex tapi ngebantu orang, gitu. Gue dapet berkat yang double, gitu. Gue dapet rezekinya double. Gue dapet Rolex. Rolex ini juga sebagai investasi, guys. Kedepannya bisa dijual lagi dan harganya itu bisa naik juga, gitu. Udah sebagai investasi, tapi gue juga bisa bantu orang lain. Makanya kemarin si Just No Limit langsung ngajakin gue live Instagram, guys. Di Instagram-nya dia. Dan gue kaget. Pada saat itu pertama kali gue nolak, gue bilang, janganlah, bro, gue nggak mau orang tau, gitu. Tapi akhirnya gue memutuskan, ya, untuk hal positif, gitu. Untuk membagikan inspirasi positif, yaudah. Akhirnya gue oke. Dan kita live Instagram, di situ kita ngobrol-ngobrol sebentar. Dan dia juga tanya, kenapa gue mau, gitu. Padahal jam ini kan harganya, kalau misalnya kita beli langsung dari toko, itu lebih murah, gitu kan. Rp. 185 juta. Tapi gue mau beli di harga Rp. 260 juta. Gue kasih tau ke dia karena gue beli jam ini, karena gue pengen menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan gue juga cerita ke dia dulunya, gue itu adalah orang yang sangat pelit sekali. Gue bener-bener pelit sampai ngasih parkir Rp. 5.000 aja, gue minta kembali aja, guys. Tapi sekarang gue itu mindset-nya bener-bener totally berubah, guys. Sekarang gue itu sangat sering sekali memberi, bahkan memberi itu udah menjadi satu kesenangan pribadi bagi gue, guys. Makanya nggak heran, kalian lihat di Instagram gue, gue sering bikin quiz berhadiah uang tunai. Kalian lihat juga di Youtube, gue sering bikin giveaway. Karena giveaway atau memberi itu udah menjadi kesenangan pribadi buat gue, guys. Dan gue bener-bener senang apabila yang mendapatkan hadainya, merasa bersyukur, merasa beruntung, merasa senang, gitu, mendapatkan hadainya. Gue bener-bener ikutan senang, guys. Jadi arah sampah yang utama gue beli jam ini adalah karena gue tahu uang senilai Rp. 260.000.000 yang gue berikan untuk mendapatkan Rolex ini, itu sama sekali gue nggak akan rugi, guys. Secara material mungkin gue rugi, tapi secara rejeki ke depannya, itu bakal semakin luar biasa yang gue terima, guys. Itulah the power of sedekah. Mungkin nanti di next video gue bakal share ke kalian lebih detail lagi tentang the power of sedekah yang bener-bener gue alami dan gue rasakan pribadi, guys. Kadang-kadang kita ngeliat, kita memberi itu, kita akan rugi secara material. Tapi pada kenyataannya, itu nggak rugi, guys. Karena rejeki yang kita terima, itu semakin lama semakin luar biasa. Karena percayalah, guys, saat kita memberi atau bersedekah, amal baik tersebut akan mendatangkan rejeki yang lebih besar dalam hidup kita, guys. Itu udah gue alamin. Nanti mungkin di next video gue bakal share lebih detail lagi tentang the power of sedekah. Nah, dan gue pribadi sekarang merasa sangat bersyukur, sangat bahagia sekali, dan sangat senang sekali gue sekarang bisa punya jam ini. Dan jam ini bakal gue simpan, ini bakal jadi kenang-kenangan. Jam dari Just No Limit ini bakal gue simpan, guys. Karena beliau juga salah satu orang yang menginspirasi gue. Gue bisa di level sekarang. Ini juga berkat inspirasi yang gue dapat dari beliau. Dan tentunya, kalau misalnya kalian udah ngikutin dia lama, gue kemarin pernah nonton vlog dia, yaitu vlognya yang beli Mercy SLK. SLK 250. Buku. Ya, buku biasa sih. Dulu impian saya tuh punya mobilnya nih. 2016, saya udah tulis ini. Ya, ini memang impian saya gitu, guys. Di situ gue transpirasi untuk membuat ini, guys. Apa ini? Ini adalah dream book gue. Di sinilah gue menulis, dan gue fotoin beberapa barang-barang yang gue mau. Gue cari fotonya dari Google. Gue gunting, gue tempelin. Dan di sini ada beberapa pencapaian-pencapaian gue yang saat ini udah gue dapatkan, guys. Jadi, gue kemarin pengen iPhone 11, gue udah punya. Gue pengen gelang botega, gue juga udah punya. Gue kemarin pengen punya duit 1 miliar. Di tahun 2020, gue tulis udah punya. Pengen punya silver pay button, juga udah punya. Jadi, bukunya adalah dream book yang berisi wishlist dan keinginan gue. Gue cari gambarnya di Google, gue gunting, gue tempelin, guys. Ini silver pay button, targetnya sih 2021. Dan sekarang di 2020 udah tercapai 100 ribu subscriber. Memang silver pay buttonnya belum datang ya, masih dikirimin. Kita tungguin aja. Tapi ini udah tercapai lebih cepat, guys. Padahal targetnya 2021. Nah, di sini gue pengen punya Mazda CX-5. Di tahun 2020, udah tercapai juga, guys. Di sini gue pengen punya BMW, udah tercapai. Yang ini, yang di atasnya belum. BMW Z4, belum tercapai. Gue targetnya 2023. Ini BMW-nya targetnya 2022. Tapi gue udah tercapai di 2020, guys. Dan ada beberapa lagi goals gue. Gue pengen Instagram gue verified. Gue pengen bisa masuk hitam putih. Gue pengen masuk Indonesian Idol. Banyak banget goals gue di sini, guys. Bahkan gue pengen punya studio band. Semua keinginan gue, gue tulis di sini. Bahkan ini yang paling utama, gue pengen punya jet pribadi. Di 2025, gue pengen punya Lamborghini juga di 2025. Jadi gue bener-bener liat, guys. Gue cari gambarnya, gue guntingin, dan gue tempelin. Gue bisa membuat dream book ini. Karena kemarin itu gue nonton video ini, Just No Limit. Yang beli mobilnya Mercedes SLK. Kemarin itu gue nontonnya, posisinya gue masih belum sekaya sekarang ya. Gue belum seperti sekarang ini. Gue punya mobil, tapi mobilnya masih Avanza. Dan itu masih kredit. Gue bener-bener masih struggling untuk nyari duit. Gue bener-bener leksi berjuang. Masih nyanyi di cafe-cafe. Masih nyanyi di acara wedding. Bahkan masih jadi driver grab juga pada saat itu. Dan gue nonton dia. Di situ gue terinspirasi untuk membuat buku ini, guys. Dream book ini. Dan puji Tuhan, Alhamdulillah. Sekarang hampir semua di buku ini udah tercapai. Bahkan ada yang nggak ada di buku ini tercapai, guys. Di buku ini gue nggak ada nulis. Gue pengen ke Rusia. Tapi gue udah ke Rusia, guys. Di 2020 kemarin, di bulan Februari gue udah ke Rusia. Dan puji Tuhan, Alhamdulillah gue pulang dengan selamat. Dan nggak kena corona di situ. Kemudian waktu gue ke Rusia itu, corona belum separah sekarang, guys. Jadi, ya beruntung banget, guys. Ada beberapa yang gue tulis di sini. Dan udah tercapai satu persatu. Dan masih ada beberapa goals gue. Seperti jet pribadi yang gila banget itu, ya. Ada juga target gue. Gue pengen punya rumah yang ada kolam berenangnya. Banyak banget. Nah, ntar di video selanjutnya mungkin gue bakal bahas lebih lanjut soal dream book ini. Tapi percaya nggak kalian, guys? Gue nggak nyangka banget dengan gue membeli jamnya si Justin Just No Limit ini. Sekarang kita bisa temenan, kita bisa chat-chatan. Dia bisa beberapa kali telepon gue, ngobrol ke gue. Gue nggak nyangka banget. Dan memang dia orangnya humble banget. Melalui jam ini, gue nggak nyangka gue beli jam ini. Kita jadi bisa temenan. Dan gue dapat relasi orang hebat lagi, guys. Orang-orang hebat lainnya. Dan gue juga pernah sharingkan ini ke kalian, guys. Apabila kita mau sukses, kita harus banyak berteman dengan orang-orang sukses juga. Dan gue percaya Justin Just No Limit adalah salah satu contoh anak muda sukses yang luar biasa sekali. Dan udah banyak menginspirasi banyak orang. Oh, iya. Dan gue juga mau berterima kasih kepada Justin Just No Limit sekali lagi. Dia kasih gue hadiah ulang tahun, guys. Hadiah ulang tahunnya adalah katalog jam Richard Meme. Ini adalah jam yang paling gila banget, guys. Ini jam yang harganya miliaran rupiah. Ini goes banget, sih. Jadi, dia ngasih ini ke gue sebagai hadiah ulang tahun. Jadi, dia bilang ke gue, biasanya kalau kita pengen ngebeli sesuatu kan kita ngeliat-ngeliat dulu, kan? Katanya, semoga gue ngeliat-ngeliat jam ini, jam Richard Meme ini. Ngeliat katalognya. Semoga ke depannya nanti gue bisa ngebeli jam ini. Dan gue sangat yakin sekali apabila kita berjuang dan berusaha keras, bukan tidak mungkin kita bisa punya jam miliaran ini, guys. Gue sangat amat yakin sekali apabila kita benar-benar mau berjuang dan bekerja keras, bukan nggak mungkin ke depannya gue bakal bisa punya jam seharga miliaran rupiah. Saat ini gue udah di level punya Rolex yang ratusan juta. Ini 200 juta, 200 jutaan. Kedepannya, goals gue akan lebih tinggi lagi. Gue akan bisa memiliki jam Richard Meme seharga miliaran rupiah. Semuanya berawal dari mimpi, guys. Semuanya berawal dari angan-angan. Awal-awal gue membuat buku ini ya benar-benar mimpi, guys. Gue nggak kepikiran sama sekali, lihat. Ibai Indra Kesuma, May 1996. Goals Dream Book and Wishlist Book. Dari tahun 2000 berapa gue buat, ya? 2018 kalau nggak salah. 2018 atau 2017. Intinya waktu gue ngeliat videonya Justin itu, gue langsung transferasi untuk membuat buku ini, guys. Jadi buat kalian semuanya, ini benar-benar gue pribadi nggak nyangka banget. Gue bisa di level ini. Dulunya gue nontonin dia. Dan sekarang gue bisa berteman sama dia. Bahkan gue bisa beli jam ini. Jam tangannya dia seharga 260 juta. Semoga ini bisa menjadi cerita inspirasi yang bisa memotivasi kalian semua, guys. Jadi intinya kalau misalnya kita mau berusaha, pasti kita bisa sukses, guys. Jadi sekali lagi buat kalian semua yang nonton video ini yang masih berjuang, jangan pernah nyerah, guys. Dan gue pada saat gue nonton videonya Justin Just No Limit, waktu dia ngebeli mobil SLK itu, gue langsung bilang, oh enak banget punya mobil yang atapnya bisa dibuka. Enak banget punya uang banyak seperti dia, gitu. Tapi gue nggak iri sama sekali, guys. Malah gue menjadikan kisah sukses dia itu sebagai inspirasi buat gue. Dan sekarang gue bersyukur sekali gue bisa di level ini, guys. Jadi sekali lagi gue mau say thank you buat Justin. Just No Limit. Thank you so much. Udah mau merelakan jam Rolex-nya ini kepada gue. Ini bakal gue simpan sebagai kenang-kenangan. Ini adalah salah satu cerita hidup gue yang bakal gue share ke anak cucu gue nanti. Dan ini bakal menjadi kisah yang bener-bener mengubah hidup gue, guys. Gue bener-bener nggak nyangka, guys. Berawal dari ya, gue cuma nontonin video dia. Dan sekarang gue bisa kenal dan berteman dengan salah satu anak muda yang sukses di Indonesia yang udah menginspirasi banyak orang, guys. Jadi ingat sekali lagi, guys. Kalau misalnya kalian pengen sukses, berbanyak relasi orang sukses kalian. Karena gue ngelihat, gue pribadi ya, opini gue terhadap Justin ini. Dia bener-bener luar biasa, guys. Orang yang bener-bener humble banget. Dia nggak sombong. Dan dia itu tipikal orang yang memang punya mindset dan mental yang kaya, gitu, guys. Jadi nggak heran. Sekarang gue ngelihat dia beli Lamborghini, wah, gue bener-bener terinspirasi. Gue juga harus segera bisa punya Lamborghini juga. Dia itu bener-bener menginspirasi gue banget. Dan sekarang gue senang banget melalui dia. Sekarang gue juga bisa memberikan inspirasi kepada kalian semua yang menonton video ini, guys. Jadi ya, semoga video ini bisa menonfaat bagi kalian semua. Intinya adalah jangan pernah menyerah, guys. Kita bisa lihat bagaimana kisah suksesnya si Jazz No Limit. Kemarin itu waktu awal-awal Mobile Legends Booming, dia itu mainnya bisa sampai 18 jam sehari. Jadi sukses itu butuh effort dan butuh usaha, guys. Jadi kita jangan ngelihat enak-enaknya aja, guys. Gue percaya setiap orang sukses itu udah ngelewati masa-masa sulitnya. Dan gue juga udah pernah ngelihat drama enaknya si Jazz No Limit, bener-bener dia struggling banget. Dari dulu dia jualan, dia jualan stiker-stiker line, dan dia udah berjuang, guys. Dari dulu tuh dia udah jualan, dia udah struggling, guys. Kurang lebih sama seperti kisah hidup gue. Dari dulu gue jualan online shop, gue nyanyi di cafe-cafe. Jadi banyak perjalanan hidup yang udah kita lewatin, ya. Jadi saat ini kalau kalian ngelihat gue bisa ngebeli Rolex, gue bisa ngebeli rumah, gue bisa beli BMW, gue bisa beli banyak hal, kalian jangan ngelihat enaknya aja, guys. Tapi kalian harus belajar dari perjuangan kami, gitu. Gue belajar dari Justin Jazz No Limit bagaimana dia bener-bener struggling, dia hard worker, orang yang humble, dia punya mental dan mindset yang bener-bener luar biasa sekali, guys. Makanya kalian harus tahu, guys, yang membedakan orang sukses dengan orang yang tidak sukses itu adalah di mindset dan mentalnya, guys. Orang sukses itu punya mental yang kaya, punya mindset yang kaya. Makanya nggak heran mereka itu bakal bisa mencapai kekayaan tersebut. Dan kalau misalnya gue flashback pada saat gue dulu, saat gue orangnya pelit, gue kasih uang parkir 5 ribu pun, gue mintain 2 ribu, itu pada saat itu gue masih mindsetnya belum kaya, guys. Pada saat itu, mindset gue itu masih mindset ngelek dan belum mindset orang kaya, guys. Makanya nggak heran kemarin itu gue susah banget buat sukses. Tapi saat gue mencoba untuk mengubah mindset gue, maka hidup gue seketika juga berubah, guys. Jadi buat kalian semua yang nonton video ini, gue cuma mau bilang, jangan pernah nyerah. Jangan pernah nyerah karena kesuksesan itu pasti bisa kalian dapatkan, asal kalian mau berjalan, guys. Dan sekali lagi, gue mau say thank you buat Justin Just No Limit yang udah memperbolehkan gue untuk membuat video ini. Thank you so much, bro. Ya, dan di akhir video ini, gue cuma mau bilang terima kasih sekali lagi buat kalian semuanya yang udah support channel ini. Dan sekali lagi, thank you buat Justin Just No Limit. Thank you buat Rolex-nya, bro. Dan thank you juga buat hadianya, katalog Richard Mill-nya. Semoga ini segera terujud, gue bisa punya jam Richard Mill juga. Pokoknya sukses selalu buat lo, bro. Ya, semoga doain aja gue bisa menyusul kesuksesan lo, bro. Just No Limit udah punya Lamborghini, guys. Guys, doain gue sesegera mungkin juga bisa punya Lamborghini, guys. Gak ada salahnya bermimpi dulu karena memang hidup berawal dari mimpi. Jadi buat kalian semuanya, kalau kalian pengen seperti gue, kalian buat dream book ini juga boleh, guys. Kalian buat, kalian cari gambar apa, benda yang kalian mau, mau itu handphone, mobil rumah, kalian guntingin, kalian tempelin di sini, dan kalian doakan, dan kalian aminkan, dan kalian kerja keras untuk mencapai goals kalian, guys. Percayalah, guys. Bermula dari buku ini, bermula dari mimpi ini, gue bisa berada di level sekarang, guys. Ya, pokoknya ya, gue bener-bener speechless. Gue gak tau lagi mau ngomong apa. Ya, itu aja sih, guys. Ya, pokoknya jam ini bakal gue simpan, dan ini bakal menjadi kenang-kenangan. Karena jam ini punya cerita dan histori yang luar biasa. Ya, mungkin sekian aja video untuk kali ini, guys. Gue cuma pengen share, ya, cerita ke kalian semuanya. Semoga kalian dapat inspirasi dari video kali ini. Ya, pokoknya, jam ini bakal gue simpan, dan ini bakal menjadi histori buat gue pribadi. Karena ini adalah salah satu jam yang berarti untuk perjalanan sukses gue, untuk perjalanan hidup gue. Gue bener-bener gak nyangka, pada saat kemarin gue ngeliat si Justin Just No Limit bikin video unboxing jam ini, gue gak nyangka bahwasannya gue lah orang yang akan bisa membeli jam ini, guys. Bener-bener luar biasa sekali. Dari dulu gue yang gak punya duit sama sekali, gue yang beli mobil Avan sama si kredit, sekarang gue bisa ngebeli jam ini seharga 260 juta dan cash, guys. Ini bener-bener luar biasa banget. Gue pribadi juga gak nyangka bisa berada di level ini. Tapi terlepas di semua itu, gue terlambat sadar bahwasannya ini semua hanya di tipan, guys. Jadi sekali lagi buat kalian semua, khususnya para trader, ya. Sekali lagi buat kalian yang udah trading, udah profit, jangan pernah lupa untuk berbagi, guys. Ya, gue rasa sekian aja untuk video kali ini, buat kalian semua yang pengen ikutan giveaway. Sekali lagi jangan lupa like video ini, jangan lupa subscribe channel ini, dan jangan lupa tuliskan komentar kalian juga, dan jangan lupa sertakan username Instagram di setiap komentar yang kalian tuliskan. Dan jangan lupa follow juga Instagram gue di sekarang pengumuman giveaway akan gue umumkan lewat live Instagram. Ya, guys. Gue rasa sekian aja untuk video kali ini. Thank you so much buat kalian semua yang nonton. Dan sekali lagi buat Just No Limit, thank you so much buat Rolex-nya, dan thank you buat hadiah katalog Richard Mill-nya. Dan itu aja. So, guys. Gue rasa sekian aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian juga. So, guys. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Gue Indra Ken. Salam. Sub indo by broth3rmax